KUAAA Halo ketemu lagi di Mbore Rumput on Youtube edisi terbaru Sebelum kita ke kabar-kabar sepak bola Tentunya Riksan ingin mengucapkan dulu Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Mohon maaf lahir batin Takobla Allahumina wa minkum Dan mudah-mudahan pandemi Covid-19 segera usai Oke deh sekarang kita langsung ke kabar sepak bola Yang udah kita siapkan di edisi kali ini Kabar pertama datang dari Inggris Manchester City sudah sah menjadi juara Liga Inggris musim 2020-2021 Dan keluar juara ini didapatkan setelah runner-up Liga Inggris Manchester United dipastikan tidak bisa mengejar poin Manchester City Bagi klub yang berjudul The Citizen ini Merupakan gelar juara ketujuh Dan untuk Pep Guardiola pelatih mereka asal Spanyol Ini merupakan gelar Liga Inggris kedua bersama Manchester City Musim ini Manchester City juga melengkapi prestasi mereka dengan menjuarai Piala Liga Inggris Selain itu mereka masih memiliki peluang menambah gelar Karena berhasil loss ke final Liga Champions Eropa Pada pertandingan final nanti Manchester City akan menghadapi Chelsea di Portugal pada tanggal 29 Mei 2021 Kabar lainnya dari Inggris Leicester City berhasil menjadi juara Piala FA musim ini Setelah mengalahkan Chelsea 1-0 di pertandingan final Yang digelar di Stadion Wembley London Pada pertandingan yang dihadiri oleh 20 ribu orang penonton tersebut Meski ditekan habis-habisan Tapi Leicester City bisa mencuri gol Tewat tendangan jarak jauh Yori Tillmans di menit 63 Sebetulnya Chelsea sempat mencetak gol di akhir babak kedua Namun VAR memutuskan bahwa gol Chelsea diawali proses offside Sehingga gol dianulir Dan untuk Leicester City Ini merupakan gula pertama Piala FA mereka Selamat! Masih dari Inggris Arsenal kabarnya sedang mengalami masalah Dengan salah satu sponsornya Yaitu La Fazza Group Sponsor asal Italia ini Mempertanyakan sikap salah satu pemain Arsenal asal Mesir Yaitu Mohamed El Neni Yang menunjukkan rasa simpati Atas apa yang terjadi di Palestina Melalui media sosial pribadinya Menjadi pertanyaan Kenapa La Fazza Group keberatan Atas postingan Mohamed El Neni Karena ternyata nih Perusahaan kopi Italia ini Memiliki sikap berbeda Terhadap apa yang dialami oleh Palestina saat ini Menariknya memang Apa yang akan dilakukan oleh Arsenal kemudian Ini seperti mengulang Apa yang pernah terjadi pada Mesut Ozil Ketika dia dikucilkan Akibat menunjukkan rasa simpati Kepada penindasan Muslim Uyghur Dari Italia dikabarkan Sang juara Inter Milan Mengindikasikan bahwa mereka Tidak akan menghabiskan banyak uang Untuk memboyong pemain baru musim depan CEO Inter Milan BP Marotta Menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 Telah mengakibatkan beban keuangan semakin berat Saat ini 20 klub seri A Italia Termasuk Inter Milan Sudah mengajukan perubahan Tenggat waktu pembayaran gaji pemain Kepada Federasi Sepak Bola Italia FIGC Mereka meminta adanya perubahan Tenggat waktu pembayaran Untuk gaji Maret, April, Mei, dan Juni Mereka juga meminta kelonggaran Agar pelunasan 4 bulan gaji tersebut Dapat dilakukan hingga Desember 2021 Sementara dari Spanyol Dikabarkan Zinedine Zidane Pelatih Real Madrid Kabarnya sedang galau Tetapi juga di kabar lain Dia disebut sudah memastikan akan hengkang Dari klub berjuluk Los Blancos tersebut Di akhir musim ini Sebagai gantinya Real Madrid Sudah menyiapkan 3 kandidat Salah satunya masih Miliano Allegri Mantan pelatih Juventus yang kini tanpa klub Ya beberapa tahun kebelakang Masih Miliano Allegri Sempat dilekati oleh Real Madrid Tetapi ketika itu jawabannya masih tidak Dan kabarnya saat ini Masih Miliano Allegri sudah memberikan lampu hijau Dari sepak bola Indonesia Nah habis lebaran nih Apa kabar Liga 1 dan 2? Sejauh ini belum ada berita Bahwa PSSI dan juga PT Ligi Indonesia Baru Sudah mendapatkan izin Untuk menggelar Liga 1 dan 2 Yang menurut rencana akan dilaksanakan pada bulan Juli Tentunya ini memang harus segera disikapi Oleh kedua lembaga ini PSSI dan PT Ligi Indonesia Baru Jangan sampai izin keluarnya mepet Karena kalau yang mepet-mepet itu gak enak Dan mungkin enak juga ya Tapi mungkin di satu sisi gak enak Karena tentunya klub ini akan Harus mempersiapkan segala sesuatunya Untuk terjun di kompetisi Dan ada jeda waktu yang terukur Agar klub bisa melakukan persiapan Itu tentunya lebih baik Nah sebelum lebaran nih Pemerhati Komite eksekutif PSSI kabarnya Melemparkan wacana Untuk meniadakan degradasi pada Liga 1 musim ini Dan peniadaan degradasi ini Didukung oleh beberapa klub Seperti Barito Putra dan Arema Ini kayak peniadaan mudik aja ya Kok ditiadakan? Tetapi di sisi lain Yang menentangnya pun banyak Di antaranya Persi Bandung Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan Mencoba menengahi pro-kontra ini Dan mengatakan bahwa Peniadaan degradasi Keputusannya akan ditetapkan Pada Kongres Tahunan PSSI Yang rencananya dilaksanakan Pada 29 Mei mendatang Sementara itu Timnas Indonesia pada 14 Mei lalu Sudah berangkat ke Dubai Uni Emirat Arab Untuk melakoni sejumlah Pertandingan Ada dua pertandingan uji coba Yaitu melawan Afganistan pada 25 Mei Dan Oman pada 29 Mei Dan setelah itu Timnas akan menjalani pertandingan resmi Dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 Ini merupakan pertandingan yang tertunda Akibat pandemi COVID-19 Menurut jadwal Pada kualifikasi Piala Dunia 2022 Timnas Indonesia di Dubai Akan menghadapi Thailand pada 3 Juni Vietnam pada 7 Juni Dan tuan rumah Uni Emirat Arab Pada 11 Juni mendatang Oke dan ini dia kabar-kabar Terseputar transfer pemain sepak bola Indonesia Itu dia kabar-kabar yang ada di merumput kali ini Dan jangan lupa subscribe, like, share, komen, channel Youtube Radio Suara Pintis Kota Sukabuni 93.1 FM Dan dengarkan siaran kita setiap hari Dari pagi sampai malam hari See you